Sekitar sama sekolah catur itu sekitar enam puluhan, kurang lebih enam puluh, seniornya sepuluh. Tak mulai dari sekolah tingkat apa itu berarti? Sekolah catur ini dari yang paling bawah itu sekarang ada yang kelahiran tahun 2016. 2016 berarti umur tujuh ya, tujuh sampai ada yang umur satu. Pak prestasi yang sudah ditorehkan oleh Patri dari Kota Prabu Lingko untuk catur sendiri? Prestasinya ya Alhamdulillah ada yang juara nasional, Jendunas, satu berapa anak ya? Satu, dua, tiga, empat, sekitar empat-empat. Yang Corp Prof kemarin dapat dua emas, M Nuruludha waktu itu 2019. Itu U21. Di Kejurkov kita ya sering itu, tapi ada berapa atrit ini sudah segera di Kejurda. Beberapa atrit, jadi 4MI, 4SDMI itu suara dulu dulu, kejurupung. Pak Sinten, namanya Pak Jendunan? Saya Yanto. Lampalangkap? M Yanto. M Yanto. Seperti apa? Saya dipercasi ini pelatih, pelatih pres. Untuk latihannya berapa jam? Kalau Sabtu, untuk siswa ini dari jam tiga sampai jam lima. Kalau Minggu dari jam setengah sepuluh sampai maksimal itu jam dua. Jadi seminggu dua kali? Iya, minggu dua kali untuk sekolah jatuh. Beda dari kalau persiapan. Kalau persiapan bisa setiap hari, minggu libur sekali. Itu meraih dua mas waktu workbook, 2019. Yang mana Pak? Yang pakai topi itu. Oh itu, topi itu. Oh itu seniornya apa sih ya? Bukan. Dia pasti atri junior juga, U21. Yang meraih dua mas. Ketuaannya ini. Di sini, ngapain Bapak? Nganterlah anak saya ya. Bukan lagi buat latihan catur. Sudah berapa lama anaknya ikut latihan catur? Mulai tahun 2019. 2019. Pak, kenapa kok tertarik ini mengarahkan anak untuk berolahraga termasuk di catur ini? Karena ini kegiatannya positif ya. Jadi, kalau dulu anak-anak itu kan terbiasa dengan HP, gigi-gigian lain dan semacamnya. Makanya ketika mereka mulai tertarik dengan dunia catur, itu saya rasakan itu sudah mulai banyak berkurang. Jadi, dan lagi mereka juga mulai mengolah untuk otaknya juga. Saya lihat, ini menarik. Saya kira sangat positif untuk mereka bersemangat belajar dan semacamnya itu juga sangat positif. Pak, mungkin orang tua itu menilai game online itu dampaknya seperti apa sih, Pak? Jadi, sebenarnya bukan game online-nya, tapi ediknya yang saya khawatirkan. Jadi, ketika anak-anak menjadi terbiasa, hidup sendiri hanya dengan HP, itu yang saya sebagai orang tua khawatir. Jadi, di mana mereka menjadi tidak aware, kurang bersentuhan dengan pihak-pihak lain. Jadi, sosialisasinya jadi sangat berkurang. Tapi, dengan kita mengikutkan kegiatan semacam ini, kan mereka jadi bersentuhan dengan anak-anak yang lain. Nah, ini fungsi yang saya lihat segini. Kalau kita bisa bareng-bareng, anak-anak bisa ketemu sama anak-anak seusianya, gitu kan. Apalagi dengan mereka ketemu itu ada semangat ini yang saling tarik menarik. Di mana mereka bisa belajar untuk saling maju. Nah, itu yang saya sukai dari olahraga catur ini. Bisa dilihatkan, mereka bisa ketemu kawan-kawannya. Pak siapa jenengan, anak? Saya Pak Joko Dwi Prastongo. Alamat untuk warga? Saya dari Ketapang, Kak Demang. Terima kasih. Terima kasih.